Kita belajar bersama Bagi orang Meksiko, tanaman agave punya seribu manfaat. Selain sebagai sumber pemanis alternatif, bagian daun agave ternyata juga dimanfaatkan jadi sumber serat. Serat tanaman agave biasanya digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat tali, sikat, jaring, ataupun alat tidur. Untuk mendapatkan serat agave, ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Pertama, pukul-pukul daun agave. Pukulan ini berfungsi menghilangkan kadar air yang ada di dalam daun. Selanjutnya setelah kandungan air berkurang, sisir serat supaya tidak kusut. Wah, mirip rambutnya Pak Engeng nih. Sekarang waktunya serat agave disambung. Nah, sekarang kita lihat langsung yuk. Pernak-pernik khas Meksiko yang terbuat dari serat agave. Aduh, Unyil jadi gemes nih. Lucu-lucu ya. Ah, jadi kepingin bawa pulang buat oleh-oleh ke Indonesia deh. Hmm, Unyil kasih tau ya, ini bukan sembarang boneka. Boneka ini namanya Otomi. Boneka khas dari Meksiko. Boneka Otomi menceritakan tentang suku tertua yang ada di Meksiko. Nah, sebenarnya Otomi adalah para oma-oma ini. Yap, ternyata oma-oma ini merupakan keturunan suku tertua. Wah, keren banget. Oh iya, serat daun agave gak cuma bisa jadi boneka Otomi loh. Tapi bisa juga dibuat menjadi kerajinan tangan seperti kain, tas, bahkan sepatu buts. Sub indo by broth3rmax